Buku RC2 Perlaku muncul karena waktu itu kita melihat belum ada buku behavioral economics yang ditulis sama orang Indonesia dan konteks Indonesia. Yang ada cuma di luar. Jadi kita tulis buku ini untuk orang Indonesia. Dan juga kita pengennya sih nulisnya nggak sekaku textbook ya. Kita juga pengen nulisnya walaupun bahasannya berat, tapi penyampaiannya ringan. Jadi bisa dinikmati semua kalangan. Dan aku melihatnya gini, kenapa teman-teman mesti baca buku ini? Karena buku ini sangat relevan untuk semua orang ya. Orang yang kerja di pemerintahan, yang mendesain kebijakan publik, perlu tahu perilaku. Orang yang kerja di private institutions, di company, perlu tahu perilaku. Juga yang kerja di NGO, sama juga perilaku. Semua organisasi ujung-ujungnya bertujuan untuk mempengaruhi perilaku. Makanya buku ini relevan untuk kalian. Terima kasih telah menonton!